Hai, what's up guys? Welcome back to my channel again, this is Indofrex dan kali ini kita akan bikin Fragrance Battle Part 2 dan di Fragrance Battle Part 2 ini, gue tarik satu judul yaitu The Best Chanel Fragrance in My Collection dan yang akan menjadi juri yaitu My Girlfriend Halo guys Oke, so stay tuned Sebelum kita mulai, seperti biasa guys, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe dan tekan lonceng di sebelah tombol subscribe agar lo gak pernah ketinggalan konten-konten gue berikutnya, oke? Let's get started First Fragrance, gue punya Chanel Egoist Old School Keluarnya udah lama banget So, kita lihat apa My Girlfriend, dia suka atau enggak This is Chanel Egoist Dia ada flanker yaitu Platinum Egoist tapi gue gak punya guys So, gue akan bikin video ini The Best Chanel Fragrance in My Collection berdasarkan apa yang gue punya By the way, ini gue punya 7 botol yang akan kita battle-kan pada hari ini Oke, gimana pendapat lo? Enak Enggak terlalu suka Enggak terlalu suka Baunya kayak Kayak om-om Baunya kayak om-om Perfum ini keluar pada tahun 1990 Dan ini adalah awal dari semua flanker-flanker termasuk O-Extreme, Edition Blanche, ini adalah akarnya guys, oke? Perfum ini terdiri atas beberapa notes yang sangat lumayan banyak Kalau di Fragrance 3 itu, lo bisa dapat notes citrus, ginger, lo bisa dapat notes tonkebin, lo bisa dapat notes amber, dan lain-lain Oke Gimana pendapat dari my girlfriend, apakah dia suka atau enggak? Kalau dikasih nilai, dari 1 sampai 10 Alur Home Original mendapatkan nilai apa? 6,5 6,5 Oke Sama Kita langsung tanya pendapat Cewek gue apa dia suka atau enggak Gimana? Gimana? Sienna Lollor Home Sport? Boleh Enak? Lumayan? Lumayan Fresh, sweet Ada tercium aroma citrus Agak sedikit manis Manisnya ini dari tonkebin Kalau manis sih, aku setuju ini manis, tapi kalau fresh enggak terlalu Enggak terlalu fresh Agak lebih condong ke manis Iya Iya, karena memang original formulation dari Alur Home Sport itu agak lebih condong seperti O-Extreme Notes tonkebinnya lebih kental So, dari 1 sampai 10 7,5 Jadi Chanel Alur Home Sport Old Formulation itu melapiskan nilai 7,5 guys Next, gue punya Chanel Alur Home Edition Blanche Dan seperti yang kita tahu, Edition Blanche ini punya 2 tipe yaitu yang EDT dan EDP Dan kali ini adalah yang EDT So, kita tanya untuk pacar gue apa dia suka atau enggak Ready? Ready Chanel Alur Home Edition Blanche EDT Gimana? Lumayan Mana lebih enak dengan ini? Chanel Alur Home Sport yang biasa? Kalau yang alur Home Sport yang biasa, dia domo manis Kalau yang ini, yang EDT Yang Edition Blanche EDT Kebanyakan lemonnya Lemon Oke, jadi Kalau dari skala 1 sampai 10, Edition Blanche EDT dapat nilai berapa? Karena aku enggak terlalu suka wangi lemon Gak suka wangi lemon Mungkin 7 7, oke So, Chanel Alur Home Edition Blanche yang EDT dapat nilai 7 guys, oke? Okay, next parfum yaitu yang sangat hype guys Yang sudah gue review kemarin, this is Alur Home Sport Oh, extreme Parfum ini sangat hype Banyak reviewer yang memberikan nilai mayan tinggi untuk parfum ini So, kita tanya pendapat cewek gue apa dia suka apa enggak Alur Home Sport Oh, extreme Baunya lain ya? Baunya lain, terus Manis Enak Manis Tone kebin, absolutely Gak terlalu strong Nyaman pokoknya Nyaman, oke Dari 1 sampai 10 Dikasin nilai berapa? Alur Home Sport All extreme 8,5 8,5 Lumayan tinggi guys Alur Home Sport All extreme 8,5 Next yaitu This is Blue Deschanel By the way, ini yang versi EDT Dan yang EDP gue enggak punya guys So, kita hanya masukin di battle kali ini yang EDT Memang untuk pertama kali kita men-sniff BDC ini, Blue Deschanel Memang agak terlalu strong di Openingnya Tetapi Ketika memasuki middle dan base note-nya Ini memang absolutely Fantastic fragrance, oke Blue Deschanel Hmm This is citrus Aromatik Ada notes ginger Ada notes incense Grapefruit Enak 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 Blue Deschanel ini ada di fragrance petal pertama Iya Dan ini diberikan nilai yang kurang enak Kurang baik Gimana kali ini? Blue Deschanel EDT Diberikan nilai berapa? Dari 1 sampai 10 Ini memang sudah hampir habis guys Nih lihat jusnya tinggal dikit banget Rencana gue akan beli backupnya Rencana gue akan beli backupnya 1 sampai 10 Kalau mau dibandingkan dengan parfum yang kita battle kemarin Memang ini wanginya enggak terlalu Aku suka Karena dia terlalu strong Terlalu strong So Tapi kalau mau dibattalkan yang parfum channel Hmm kali ini Diantara semua yang sudah kita battlekan ini Ini parfum ke-6 dan sebenarnya kita masih punya satu lagi yang akan kita test So Parfum ke-6 yang ada di koleksi gue Mungkin ini Dikasih nilai berapa? Dari 1 sampai 10 Nilainya sama kayak tadi 8,5 Oke 8,5 BTC Blue Deschanel mendapatkan nilai 8,5 Sama seperti Alur Homesport All Extreme So Pacar gue Akhirnya Menyadari bahwa Blue Deschanel ini Memang luar biasa guys Oke Next Yang terakhir Yang ada di koleksi gue Yang akan kita battlekan Alur Homes Edition Blanche Dan ini yang EDP Itu vanilanya agak berkurang Dan ini menurut gue Ini All Creamy nya udah gak ada Ini absolutely Lemon The blast of lemon Yang dicampur dengan vetiver Oke Gimana? Oke Bau lemonnya terlalu menyengat Bau lemonnya terlalu menyengat Bawa lemonnya terlalu menyengat Yang 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 Alur Homes Edition Blanche Saya perform mobil Iya Dari 1 sampai 10 6,5 6,5 Oke Akhirnya guys Kita bisa lihat Ranking yang udah pacar gue kasih Jadi Alur Homes Ini yaitu Yang kedua ini Alur Homes Sport EDP Versus Alur Homes Edition Blanche EDP Baunya kok Baunya kok udah sama ya Baunya udah sama Jadi Pilih yang mana Antara kedua itu Masih yang ini Masih yang ini Oke Jadi Ini manis Ini manis Ini manis Chanel Alur Homes Sport Menjadi pemenang So kita langsung Kick Edition Blanche EDP Dan yang mendapatkan nilai 8,5 Kedua-duanya guys Yaitu Alur Homes Sport Awe Extreme Versus Bleu de Chanel Oke Kita lihat Mana yang Difavoritkan oleh cewek gue Antara kedua parfum ini Kita akan battle kan Dengan final Yaitu Alur Homes Sport Biasa Ini bukan yang tadi malam kau mau pakai Hehehe Hehehe Oh bukan bukan Yang semalam itu Valentino Uomo Intense Baunya kayak Kayak bedak Dan kayak No 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 So Jadi pilihan Yaitu dimana Bleu de Chanel Bleu de Chanel Oke So Bleu de Chanel Versus Alur Homes Sport Awe Extreme Yang masuk final adalah Bleu de Chanel So Awe Extreme kita kick guys Dan ini adalah Final guys Yaitu Bleu de Chanel Versus Alur Homes Sport Biasa So Who's the winner Who's the winner? Who's the winner? Who's the winner? Make it fast Make it fast Make it fast Make it fast Bleu de Chanel Okay So Bleu de Chanel Adalah juara di fragrance battle kali ini Padahal Yang paling banyak mendapatkan feedback Enak banget itu sebenarnya adalah Alur Homes Sport Awe Extreme But My girlfriend Memilih Bleu de Chanel Chanel Kita mendapatkan pemenang di Frame battle kali ini Yaitu Bleu de Chanel E.D.T. Okay guys Sekian dulu video dari Innofrax Jika lo suka video ini Jangan lupa untuk like Share dan Subscribe So Kita bertemu di video selanjutnya And the last is Keep smelling good Ciao